Kita kabur ya, tapi Carmilla sendiri bisa jadi inisiator yang baik. Dia itu sudah masuk ke match pertama dari Biggeton Bravo melawan Aura Fire. Iya, dari Biggeton Bravo. Ini yang menariknya mungkin ya dari tim Aura Fire, karena kemarin mereka juga coba pakai Alice ya sebagai ini depannya. Jadi nggak mengagetkan juga sih sebenarnya kalau dia pilih komposisi seperti ini. Tapi kita bisa lihat juga dari Biggeton Bravo benar-benar coba ngegangguin tapi masih bisa diamanin aja buff-nya oleh Clark. Sayang sekali ternyata niat untuk mencuri buff dari tim Aura Fire terbuang sia-sia. Sekarang mereka harus kembali untuk mengumpulkan pundi-pundi gold dan langganan bravo dan juga Aura Fire dimana Aura berhasil mendapatkan satu turret di bottom lane. Seperti yang kita tahu ternyata Nana dan Kimmy di sini punya basic attack yang sebenarnya cukup bagus sehingga mereka bisa menghancurkan Outer Tarak dengan sangat cepat Renko. Yes benar banget dan sekarang dari seorang despair bakalan coba di-engage KH. Karena di sini udah 4 hero dari tim Biggeton Bravo yang udah berjaga. Tapi di sisi bawah lagi-lagi lanjut aja nggak ada yang nungguin Jessa dan juga Clark langsung. Ini benar-benar luar biasa ya ternyata strategi yang dipakai Aura dia nggak asal-asalan baik Nana dan Kimmy. Karena mereka tahu bahwa Nana dan Kimmy adalah hero-hero yang sangat cepat banget untuk digunakan pustaret gitu. Tapi di sisi atas sedangkan Inferno sudah keluar tapi tetap hancur. Hancur dan ini... Bukan Inferno tadi belum skill 4 ternyata si despair dikroyok babat habis sekarang satu sama satu ya. Tapi di bawah lagi. Oh ya udah mau rontok gitu. Sepertinya Bu Rinko. Yes turetnya masih cukup aman. Belum kebanyakan damage di mana. Ini perpaduan dari Clark dan juga Jessa bagus banget. Karena kalau misalnya nanti ada yang cobain endget ke arah H.E. Clark. Ya udah si Jessa nya tuh tinggal ngeluarin aja si Molina nya. Ngegangguin banget sih. Ya ampun itu turet inner yang dibawa udah tinggal beberapa kali cubit aja ya Rinko. Cubit harus jaga dan akhirnya pertukaran. Iya pertukaran masih satu untuk satu turet. Dan disini apakah? Oh despair. Dan despair tampaknya harus terjebak dan langsung aja ditumbangkan lagi-lagi. Oh no. Kill dua kali. Wow. Sepertinya benar ya dugaan Rinko disini bahwa Tamus disini akan benar-benar di press oleh tim Bikin Tron Esports. Karena kalau Tamus disini memiliki gold yang cukup dia akan menjadi barrier depan daripada tim Aura Fire. Ya investasinya sih emang harus di Tamus ya. Kalau misalnya dia jadinya miskin gak ada lini depannya enak banget. Apalagi kalau misalnya kalau kajanya sendiri gagal ya. Ngarik. Ngarik defense adjustment ke arah kini ataupun ke laut. Tapi masih ada cowok juga yang bisa flicker ke arah belakangnya. Bener banget sih. Jadi mereka udah mancing aja biar flicker-flicker atau oh ternyata gak ada yang pake flicker juga. Tapi flame shot semua ya rata-rata. Wow. Ini mengerikan banget sih. Kalau tim Aura Fire benar-benar bisa ke pick off satu persatu. Dan disini high loss. High loss disini juga oh ternyata dibawa ada Kak Molina. Molina lucu mengubah seorang Yumi. Yes. Dengan jadi. Selamat tetap ya. Nah ini yang PRnya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah hero range. Otomatis cowok sendiri bakalan kesusahan untuk masuk ke area gini ataupun juga jesa. Tapi tampaknya di area mid lane. Dan Ezreal langsung aja ditarik dengan JVJ dan ditumbangkan. Bakalan ada empat hero yang langsung bakalan push ke arah mid lane nya. Tapi masih mencoba untuk dijaga dan ter cover dengan cukup baik. Tapi apakah sekarang akan ada langsung ada inisiasi ke arah Turtle? Untuk Bigetron Bravo disini sudah memimpin skor dengan 3-1. Apakah berhasil diganggu-ganggu oleh klinci-klinci lucu? Atau kan klinci-klinci lucu akan jadi klinci santai? Tampaknya masih bisa kabur. Ini dia yang menyesbalkan sekali dari seorang mana. Tapi tampaknya Turtle masih bisa diamankan oleh tim Bigetron Bravo. Dan sekarang sudah masuk ke baru early game. Menitian of them ini dia. Oh dan Bigetron Bravo berhasil mendapatkan tournya di area mid lane dan juga bawah. Nah sebenarnya kesusitannya Aura Fire disini. Mereka kekurangan hero-hero yang bisa di solo. Oh kalau di solo ini ada tamu sih ya. Tapi sebenarnya agak susah juga. Karena disini Bigetron Bravo sudah mulai menyusu ketinggalan taretnya. Malah sekarang posisinya terbalik. Aura Fire yang sekarang sudah kehilangan semua outer turret. Sehingga vision mereka disini benar-benar terbatas Rinko. Yes, di press habis-habisan. Memang enak banget. Apalagi mereka itu hero-heronya cuma ada spellnya sendiri. Dia pakainya Flameshot, Purify, Heal dan nggak ada yang namanya Flicker. Berarti jalan pulangnya mereka itu cuma mengandalkan skillnya aja. Kalau itu sudah dipancing, sudah ke trigger keluar sampai akhirnya ya sudah mereka harus rela aja antara kayak bebasin tretnya atau mereka yang kill. Benar banget. Dan disini Aura Fire karena dia punya 2 hero match support. Dimana sebenarnya hero match support ini juga membutuhkan cukup banyak gold. Yes. Nah disini mereka PR juga nih untuk membagi bagaimana caranya supaya walaupun hero-hero mereka ini punya butuh banyak makan. Tapi carry utama mereka yaitu disini Cloud dan Gini mereka tetap bisa fat. Nah itu adalah PR juga. Tapi di arah atas sepertinya Yami sudah bisa mencolek-colek red buff dari Aura Fire. Tapi sudah terjadi perlawanan dari Aura Fire karena mereka disini melihat bahwa posisi goldnya pun sudah terpaut 3000 dipimpin oleh Biketron Bravo. Karena mereka juga sudah menghilangkan outer turret dari Aura Fire sehingga mereka pun bisa mengarah ke arah Turtle. Tapi nampaknya Aura di sini juga tahu bahwa tim Biketron Evil akan mengarah ke arah Turtle sehingga mereka sudah mulai membuka map disitu dan berjaga-jaga. Gak berani kamu sama kuda, kuda sama kuti menang siapa? Serap-serap. Kuda. Langsung dikasih karpet. Bahaya. Dan sekarang lagi-lagi bakalan mengarah lagi goldnya ke arah Biketron Bravo. Mereka benar-benar dikurungin dari tim Aura Fire. Gak dikasih gold banyak banget. Sekarang buffnya sama sekali gak dikasih ya dari yang red ataupun yang blue. Dan sekarang mereka bisa fokus ke area bawah dan juga bisa nyergap aja di area buffnya. Dan seperti yang kita lihat tadi, setiap Hero Melee dari Biketron Bravo berusaha mendekati Hero-Hero Range Aura Fire di situ mereka juga tampaknya menjaga jarak sekali. Mereka belum cukup yakin bahwa damage mereka itu akan cukup sakit untuk para tank-tank dan Hero-Hero Melee. Dan sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi item-item daripada kedua belah pihak ya kan. Yes. Gimana sekarang dari Valir juga udah punya healing reduction ya. Itu untuk menghalo dari Kimi-nya. Siapa tau kalau Valir kena skill-nya ke arah Kimi, otomatis Kimi juga gak bakalan lifestyle cukup kencang ya. Walaupun kita bisa tahu skill dari attack-nya si Kimi itu kan bisa mengarah kemana aja ya. Bener banget dan di sini udah ada Necklace of Durance yang itu pasti akan membuat Tamus di sini akan semakin kesulitan gitu dengan ada Necklace of Durance ini. Si Valir tahu bahwa Tamus ini adalah Hero lini depan yang sangat diandalkan oleh Aura Fire dan dia gak mau kasih Tamus di sini leluasa. Sehingga dia pakai Necklace of Durance ini merupakan salah satu langkah yang tepat. Tapi apakah Inner Taurat di sini akan hancur dan akan terjadi pertumpahan darah? Eh tipis tampannya dia sudah mundur karena pack merah sudah dibuka dan tetap tidak ada pertumpahan darah. Mereka cukup bermain hati-hati dan tahu kapan harus mundur mulai set posisi ulang ringgold. Ya dari di Gatorn Bravo bener-bener tahu kalau itu gak ada lagi objektif yang mereka butuhkan. Karena minion-nya juga masih jauh ya udah mundur aja. Daripada mereka melakukan war di arah bawah turet-nya musuh yang ada mereka yang malah bisa dibalikin keadaannya. Bener banget dan di sini kita lihat apakah Tamus di sini akan memperoleh cukup gold. Pada saat terjadi war lanty supaya dia itu bisa menahan damage dari hero-hero. Begiatan Bravo yang sekarang ini sudah mulai makmur kaya raya. Dan nampaknya Hai di sini masih terus mencari gold mengumpulkan stack-nya ringgold. Harus sih. Mereka harus coba keluar untuk dapetin beberapa stack dan ya. Cepet amat ini ya kura-kura ya. Kura-kura udah lagi-lagi bakalan gampang sama di Gatorn Bravo. Makin jauh lagi harusnya gold. Wow, why not. Tapi tampaknya di sini ada SDL yang sedikit mengganggu. Wow, di Bajatmen berhasil didapatkan seorang Tamus. Begitu juga Jessa masih coba dikomet sama Sky. Tapi di sini langsung aja bertransformasi karena Molina. Masih bisa selamat. Sepertinya nampak kesulitan. Wow, di sini merupakan blessing duet. Apakah meng-quick off salah satu hero yaitu Valir. Has slain by Hai. Yes, dia bisa kabur dengan cepat ya. Karena tadi dia udah ada di area bawah jungle. Sekarang udah balik lagi ke atas. Nah, tapi sekarang kalau tadi kita lihat replay-nya di sini ya. Kita lihat bahwa Depend Judgment bisa mengenai... Karah Dispair ya, Tamus ya. Dengan sangat mudah dan mereka bisa langsung ludes dalam hitungan seketika. Dan hero-hero range dari Our Fire langsung melangkah mundur. Tapi di sini hike berani banget karena dia tahu darahnya udah pada sekarat dan dia baru aja dateng kan. Baru aja muncul. Tapi ya kembali lagi karena Tamusnya udah ter-peak off mereka harus kembali lagi. Ya udah mundur dulu tapi tampaknya Jessa harus tumpangkan oleh seorang Hylos. Ini dia keuntungan yang sangat baik sekali dari Biggetron Bravo. Mereka bisa nge-zoning out dan bisa dapetin area turret-nya di mid lane. Lagi-lagi bakalan kesusahan dari tim Our Fire untuk mempertahankan turret-nya. Bener banget karena di sini kalau misalnya Dispair sebagai Tamus terus-terusan melakukan... Menjadi offliner, dia terus push-taret, push-taret, push-taret. Di sini akan kesulitan tim-tim dari Our Fire karena mereka tidak punya pertahanan sama sekali di depan. Dan seperti sekarang pun. Walaupun Dispair di sini menjadi barrier depan tapi damage dari Biggetron Bravo udah nggak bisa ditahan lagi. Udah tidak bisa terbendung lagi. Bener banget. Karena Dispair itu walaupun dia cukup tebal, dia itu nggak punya crowd control ya. Ketika dia udah ketarik ya udah bakalan kesusahan. Apalagi dia juga dari Dispair itu pake spell-nya itu heal. Bener banget. Dan di sini kalau kita bisa lihat mereka dari tim Biggetron Bravo juga pake sepatunya itu sepatu top boat. Berarti mereka tau banget crowd control dari tim Our Fire itu nyusain banget. Dan Chow-nya bahkan udah bikin Endless Battle serta BOD. Jadi otomatis dia percaya diri banget ketika satu orang udah bisa ditendang dengan The Way of Dragon-nya. Itu otomatis langsung tumbang. Bener banget. Dan di sini Bruno dia sudah memiliki gold sampai 9.000. Sedangkan Cloud di sini masih 8.000. Dan Lord bisa didapatkan dengan sangat mudah menggunakan bola-bola keras yang dimiliki oleh Bapak Bruno ya. Bola-bola keras ya. Iya. Itu bukan bola ya kayaknya. Apa dong Bu? Ini kan pemain sepak bola Bu. Bola-bola besi tuh sakit banget. Oh bola besi. Iya. Berubah ya bukan jadi sepak bola. Iya jadi sepak bola besi gitu ya. Nah ini Lordnya sudah didapatkan dengan sangat mudah ya. Yes. Mereka seperti udah mau main cepet aja ini udah ya. Ya tinggal mereka gimana caranya nge-push. Ini kan lane-nya udah bareng-barengan ya. Minion-nya udah bareng. Paling mid-nya jangan dibersihin dulu. Biarin ketemu semua di area atas sama bawah untuk minion-nya. Sampai akhirnya mereka bisa gerakin tiga lane sekaligus. Nah sekarang udah ketemu di area sungai-nya berbarengan. Dibersihin mid-nya. Dari tim Aura Fire bakalan kesusahan untuk bingung. Jagain defense yang atas. Bener banget. Ada Lordnya. Ada yang ke bawah. Mereka semua fokus ke arah bawah atumit. Dan sedangkan disini despair. Saya rasa tidak akan cukup menahan damage yang diberikan oleh tim-tim Bigaton Bravo yang sudah sangat pet disini ya. Bener banget. Merah merah sudah mulai dikeluarkan. Apakah akan terjadi pertumbuhan darah despair. Masih ada di sini di depan. Mengganggu. Belum mengeluarkan Inferno. Namun Jeza. Yes. Masih terus mengelilingi. Mengelilingi. Taret. Taret. Dan di arah atas juga ada Lord yang berhasil dihabisi tampaknya. Tapi area midlandnya Minion sudah masuk. Apakah bakalan didapetin maju terlalu depan tampaknya? Harus terpik off dari seorang tamus. Lagi-lagi. Sky masih bisa hidup kembali dan harus mundur sejenak. Melihat lagi pergerakan Minion. Bantuin lagi untuk bisa dapetin area Taret atasnya. Mengganggu-ganggu sedikit sedikit demi sedikit. Coba mempertahankan tapi tampaknya Taret di arah atas harus lubang. Tapi Maximum Charge yang sangat baik sekali berhasil menumbangkan Hylus. Dan ternyata kalau kita perhatikan despair dengan emblem tanknya. Apakah ini merupakan pilihan yang bagus untuk seorang tamus. Dimana sebenarnya tamus ini adalah hero fighter. Yang dia membutuhkan lifesteal yang cukup bagus. Untuk bisa align dengan skill dan pasif yang dimiliki oleh tamus. Tapi disini dia pick emblem tank. Karena mereka melihat bahwa hero-hero yang lainnya itu squishy. Mereka mikirnya mungkin dari seorang tamus bisa bertahan. Tapi enggak. Bahkan tamusnya benar-benar diincar bangetan. Lalu di find judgement. Lalu ditumbangin ada Bruno juga yang follow up. Otomatis langsung tumbang. Jadi kesusahan dari tim Aura Fire untuk melakukan pergerakan. Benar banget. Dan seperti sekarang tamus melakukan solo lane. Di bottom lane. Sedangkan dalam posisi seperti ini. Diakini bahwa setiap hero seperti Cloud, Kimmy, Nana dan Carmelia disini. Tidak bisa melakukan war gitu. Karena mereka tahu ketika war itu dimulai. Akan ada hero-hero lini depan yang dimiliki oleh Hitron Bravo. Yang akan dive in ke dalam war itu. Dan menghancurkan formasi mereka gitu. Iya. Banyak banget. Tinggal dibuka karpetnya. Langsung Yami juga movement speed tambah. Bisa langsung ke area. Mungkin dari Kimmy nya ditumbangkan. Tapi tampaknya dari sini biasa. Udah dibuka aja karpetnya oleh seorang Highless. Tapi Minion juga sudah bersih Sky. Harus mundus menyenang lagi. Dan nampaknya Energy Transformation yang dibelikan oleh Kimmy tadi. Itu belum cukup. Belum terasa cukup sakit gitu. Belum terasa ya. Untuk para hero-hero dari Big Game From Bravo. Karena gak cuman. Gak cuman Bruno dan Valir nya aja. Gak cuman Bruno dan Chow nya aja disini yang damage nya sakit. Tapi tank-tank disini juga udah mulai luah yang tebel gitu. Sehingga Kimmy disini walaupun. Dia mau mencicil musuh dengan Energy Transformation nya. Dia akan cukup terasa. Gak terasa. Apalagi Chow nya udah langsung item damage semua ya. Dia yakin banget. Ini hero-hero semuanya sih semua loh dari Aura Fire. Tapi tempat yang udah ada pertempuran. High dari sisi belakang. Sangat free hit sekali. Tapi High masih bisa kembali tahan. Harus ditumbangkan karena ada Bruno. Tapi di arah Light Jazz ada juga fokus untuk mendapatkan Yami. Di situ High in. Jadi pengen nyanyi Yami saya? Yami, Yami, Yami. Kok Yami? Ya kan? Bawaannya jadi pengen nyanyi nih. Lu liat kerak-kerik Yami nih. Ya aduh. Dan agak kesusahan disini dari tim Aura Fireman Defense. Karena bakalan bener-bener dipus habis-habisan area atas dan juga bawah. Minionnya udah mulai masuk. Lord juga udah dateng. Tapi turannya. Base nya tidak sih? Oh Israel. Base nya lebih tarik. Tapi disini Israel masih bisa hidup. Tapi gak bisa kemana-mana lagi. Oke. Langsung KDN. Oke. Dan ini dia tampaknya. Momen kemenangan untuk Bigetron Bravo. Luar biasa. Tepok-tepok tangan. Selamat memenangkan pertandingan babak pertama untuk Bigetron Bravo. Luar biasa banget. Tadi sportnya dimenangkan dengan lumayan mudah ya. Karena di awal walaupun.